Assalamualaikum para sahabatku Seiman yang dicintai Allah. Wanita ini dapat hidayah Islam di hari raya agamanya dulu, tiga anaknya ikut jadi mualaf. Seorang wanita yang juga aktivis rumah ibadah di keyakinannya dulu ini sekarang mantap menjadi muslimah. Uniknya, ia mendapat hidayah Islam ketika sedang merayakan hari raya agamanya dulu. Dia kali pertama mengucap dua kalimat syahadat saat mengendarai motor. Wanita tersebut bernama Francisca Monica Pangaribuan atau Akrab di Sapa Siska. Ia tetap teguh memilih masuk Islam, meskipun sempat banyak penolakan dan keraguan dari keluarganya sendiri. Siska selama dua tahun mempelajari perbandingan agama. Ternyata dia menemukan hal lain yang luar biasa dalam ajaran Islam. Hal inilah yang menjadikan dirinya yakin menjadi mualaf, namun masih diam-diam. Ketika sedang membaca tulisan tentang hari raya agamanya dulu, Siska mencari tahu tentang kebenaran sejarahnya. Dari situlah ia makin yakin pindah menjadi muslimah. Kalau mau belajar dengan sungguh-sungguh, jadi pasti tahu apa yang sebenarnya terjadi. Banyak pergeseran makna dalam kitab tersebut, kata Siska seperti dikutip dari kanal YouTube Rasil TV. Akhirnya ia coba mengungkapkan keinginan untuk menjadi mualaf kepada suaminya. Tapi suaminya berusaha meyakinkannya agar tidak berpindah keyakinan. Namun ternyata keputusannya sudah bulat, Siska pernah mengucap dua kalimat syahadat secara sendiri ketika mengendarai motor. Akhirnya ia coba mengungkapkan keinginan untuk menjadi mualaf kepada suaminya. Tapi suaminya berusaha meyakinkannya agar tidak berpindah keyakinan. Namun ternyata keputusannya sudah bulat, Siska pernah mengucap dua kalimat syahadat secara sendiri ketika mengendarai motor. Itulah kisah mualafnya Siska. Allahualambisawaf Semoga bermanfaat, jangan lupa sholat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!